Break my heart, break my heart Gila ya, turungku keren banget ya Aku mau nyanyi seperti... Seperti... Break, 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 break Aku umur 17 tahun, dia tuh hebat banget gitu Sarah, aku 17 tahun masih nyolok mangga Masih nyolok mangga orang, jambu orang Dia sudah berkarya Jadi kayak komposer itu kan aku benar bilang Jadi, biar nyanyi itu cuma pakai piano Tapi, itu suara besar gitu kan Jadi, yang aku tahu tuh Aku pernah lakukan film sendera lagi tuh Kaya film-film sendera lagi Kaya film bisni Kayak Kodama dulu kan ada oketra-oketra gitu ya Tapi, kayaknya gimana ya Itu lagu kayaknya emang dulu ya Kayaknya itu lagu Kaya film-film bisni gitu doketranya Aku ngomong apa adanya Itu ditantangin sama yang imbu antara Bisa nyanyiin nggak? Aku bilang... Aku kan ditantang, aku bilang bisa Cuma dengerin dari Google dikit Tadi dengerin tuh Itu pun aku cuma sebelum babain Nggak tahu lainnya Dan itu yang kedua kalinya aku pura-pura Sok-sok nyanyi lagi lupa Seairnya apa Pokoknya gue break-beer gitu Karena aku lupa Aku berharap Itu di-edit Ternyata nggak di-edit Ternyata nggak di-edit Tapi bunda sendiri sempet nyangka nggak sih bun Akhirnya se-viral ini gitu Nggak Aku tanya-tanya kakala Aku pas waktu kagetnya itu Pas yang ada Premier League gitu ya Premier League apa sih Pas salah nendang bola Si salah kan lagi final Nendang bola salah Aku terus itu baru sadar Oji viral ya Kalau nggak nggak tahu aku Aku pikir Cuman nyanyi cuma sedikit doang Aku merasa itu benar Nggak tahu merusakan apa yang merasuki Keluarga begitu Tapi reaksi keluarga sendiri seperti apa bun? Anakku malu Karena waktu pertama kali itu anak bilang Anak aku yang bilang tuh Mami tau nggak aku tuh udah hafal lagunya Sekarang kalau aku nyanyi Aku keluar suara dangdut Karena suara Mami tuh di sini gitu Dia yang pertama kali Suara Mami tuh ternyang-nyang di Yota aku Aku denger dari anak aku Begitu sekarang komennya ternyang-nyang Oh berarti dari anak aku juga ternyang-nyang Sampai Apa ya Aku pikir Aku salahnya apa ya Karena aku cuma wawancara Ya gini wawancara aku cekan Terus Kalian dulu aku nyanyikan saya Ya aku nyanyi Makanya kalau aku nggak nyanyi Aku nggak tahu Aku dengerin Denger dong mau dong langgu apa gitu Ya aku nyanyi sebisa aku Semangku aku Gak kau keluarnya begitu Tapi secara keseluruhan sendiri Bunda hafal lagunya nggak sih bun Sampai akhirnya Enggak Langsung nyanyi ya Gue nggak apa Kan gue waktu kemarin konser Gue ngapa catatan belanja Gini kiri hidung juga gue nggak apa Liriknya Liriknya ada Tapi gue nggak hafal liramanya Makanya gue ngapa ya Gue nggak hafal say Gue jujur aja Nggak hafal Daripada mereka nunggu-nunggu gue nyanyi Bu ketika pas ke viral ini Mungkin kalau keluar Ataupun disuruh nyanyi Banyak yang minta lagi itu nggak sih Anak-anak kecil Aku ngerti bingung ya Aku ngerti bingung ya Ini anak kecil kok Aku yang bilang sini-sini Masa anak boss-the-person yang ditutup foto anak kecil Belum pernah sejarahnya Aku bilang Kalian nggak belajar Dilihat di Youtube aja kerja kalian Aku sih itu bingung loh Ada anak kecil Kalau orang tua Kira nggak apa-apa Ini anak-anak kecil Anak-anak sampai Ada anak boss aku yang lagi haji Telepon asisternya Mau ketemu mbak aku Ada lagi di haji Sudah nggak Di Mekah Kan ini lagu baru Mereka kan udah dulu Mereka udah di Mekah Dia ngeliatin diubrik mulu katanya Sevirus gitu Ya Allah Aku nggak nyangka itu lalu aku Cuma wawancara Tapi bunda sempat baca juga nggak sih komen yang netizen Yang malah bikin humor Ketawa gitu Ada juga bun Ada juga bun Bikin malu Ini gini gini Gue nggak baca Dari 5.000 ke bawah itu Semua kan pertama kali itu kan Semua gini kan Menghina Gue nggak baca Setelah Setelah Ternyata Aku targetnya itu Per-permenin 100.000 Permenin 100.000 Aku tak begini Aku inginnya situ situ Baru aku udah mulai baca Udah mulai agak lucu-lucu Kalau awalnya emang enggak Marah-marahin aku Nah dibilang aku merusak lagu Nanti kalau putri mendengar bagaimana Nah aku lihat putri, waktu itu tayang tiga hari, putri dengan aku verifiednya dia, yang cantang biru, verified dalam aneh. Dengan cantang birunya malah nayangin video aku, terus dibawa ditambah. Keren bu, terus bikin tanda emot. Emot ya? Emot, cium. Cuma putri aja gak merah, kok yang dari sini? Bun, sampai di repost lagunya di up sama Kang Ridwan Kamil, kalau tidak salah. Iya, jadi ada, ya aku cuman bingung, si bapak lagi semenung. Aku pikir sesalah itu aku ya. Apa dia temenung memikirkan aku gak bisa bahasa Inggris atau gimana? Ya aku, ya kayak ada juga, jadi kayak dari salangan, ada klub politik juga, ada yang ambil juga kan, yang dipredit-reditkan. Jadi ada yang, jadi sekarang lagi bermain bola, semua klub-klub bola untuk kuliah, gara-gara yang premium lag itu kan. Jadi aku pikir, ya aku juga gak bilang larang ya. Sebenarnya tuh malu dong. Malu, bukannya justru senang bun. Malu lah, senang. Mereka paling suka menertawakannya Sarah. Jadi kayak konten lucu bun, jatuhnya. Jadi menghibur. Sampai... Jadi posnya kan cuma wawancara Sarah. Ya Allah. Jadi kita udah, kayak di tiktok kita udah kayak tiktoker-tiktoker. Itu mereka malah ada yang 35 ribu, 35 juta, 30 juta. Aku sendiri masih 15 juta. Kita, kita tambah-tambahin 150 juta, 150 juta lebih. Yang nonton itu. Aku bingung. Misalnya gak ada yang nonton itu ya. Cuman neng tawain, neng tawain. Aku bingung. Jadi, kamu gitu. Oh, orang apa... Lagi pada suku kepala sedih ya? Suka gak lihat cari kawak kawak kali ya? Lagi kan aku mau ngawak. Oke. Oke. Tapi bun, kedepannya ini bun? Dengan banyaknya ini, gimana bun? Galaupun disuruh ini... Karena gak terpaman. Udah ketemu Putri belum sih bun? Belum. Waktu itu mau ditemuin Putri. Pas waktu aku live di sini juga. Pas Putri lagi dari Jogja ke sini. Jadi ada yang nemuin Pak Putri. Yang nemuin itu. Yang nemuin akses sama siapa yang ketemu. Waktu itu aku di sini live. Aku juga live di sini pas lagi dengan Putri lagi ke Jakarta. Aku gak bisa jam segitu. Ternyata yang main Putri juga. Udah gak bisa. Udah gak tau. Itu belum ada... Momentos ya. Yang kemarin katanya mau ditemuin tanggal 10. 6. 6. 6 ya. Nah, tanggal 10 katanya yang luasain kemarin Jogja itu katanya mau tanggal 10. Aku malu pertemuin. Ya Allah, anak kecil, anak bocap. Indusnya udah mantap banget. Diketemuin sama gue. Keliatan banget gue begininya. Tapi... Aku gak tau, udah nanti liat aja. Walaupun suandainya dipertemukan mau ad. Apa sih bun? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Alhamdulillah. Kolaps. Kolaps. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah. 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 Nggak lah. Dia kan udah dunia. Dia tuh dunia yang besar gitu. Nggak lah. Terus gue, dia gak butuh dayang-dayang, Shay. Nggak lah. Kan kita cukup men-support. Dia masih muda. Dia masih potensi. Masih keren banget. Kita men-support aja. Tuh. 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 Tapi dia bilang, aku gak salah. Aku keren kok. Masih cium lagi. Apa dia menghargai aku. Mungkin Nino nanti lo kasihan banget. Lo hargain aja deh. Nyenengin gue kali ya. Gitu. Gue gak sepen-sepen dia nyanyinya. Kau dia kan bagus. Kau gue kan dulet. You break my heart. Break my heart. Gila ya. Tuh lupu keren banget ya. Aku pada nyanyi seperti. Seperti. You break my heart. Break my heart. Seperti film-film bisnis ya. Kayaknya tuh play movie star gitu. Kayaknya ada suara oscres-tokres lagi tuh. Ih deh.